oke nah berarti dia bisa ya oke alhamdulillah akhirnya berhasil guys halo apa kabar semua kembali lagi bersama aku di channel ini dan ya apa sih video kali ini seperti yang ada di judul ya tentu kalian sudah tahu ya berkaitan dengan kebutuhan turn ring kalian pasti pernah merasakan ya turn jauh gitu ya tapi kemudian hpnya tiba-tiba habis baterainya dan kalau pun mau ngecas itu mungkin tempatnya terbatas atau juga waktu terbatas karena kan kalau ngecas itu mungkin butuh waktu 1 jam 2 jam atau mungkin setengah jam juga bisa tapi itu kan tentunya agak menunda waktu perjalanan kita ya nah disini ada solusinya yaitu apa menggunakan charger hp khusus untuk di motor ataupun sebenarnya di mobil juga bisa ya yaitu charger ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kalian sedang kehabisan baterai jadi sambil riding ya sambil touring tetap sambil ngecas juga nah seperti itu oke ini adalah charger motor yaitu dari mereknya rocker official shop dan ini dari shopimo kan jadi sudah ada labelnya lah toko-toko yang sudah trusted lah istilahnya oke nah ini kurang lebih paketnya ya ini ada emblem-emblem ataupun ya tulisan rockernya fast charging ya seperti itulah judul-judul yang ada nah oke langsung saja kita unboxing ya guys wah mantap ya packagingnya nah inilah tampilan kotak dari charger hp di motor ya mereknya adalah rocker kemudian ya disini tertulis waterproof ya dan dustproof dustproof yaitu anti air dan juga anti debu kemudian juga ya dilengkapi dengan cover disini nih usb cover penutup dari usb nya untuk tempat casenya itu lalu disini outputnya 2,4 ampere jadi ini kalau untuk hp ku sih cocok ya kalau gak salah punya aku 2, berapa gitu nah itu dan kemudian disini tertulis panjang dari kabelnya itu 300 cm atau 3 meter dengan adanya LED indikator jadi ada indikatornya antara dia nyala atau ketika tidak menyala seperti itu dan ini modelnya RKMC1 ya nah di bagian belakangnya ini tertulis ya informasi seperti ini nah itu ada ring terminalnya tempat kabelnya kemudian ya ini ada informasi ini ya ini kurang lebih sebenarnya gambarannya aja sih gambar modelnya nanti kita akan buka juga ya yuk kita buka saja ush ada kotak dalamnya nah jadi di dalam kotak tadi ya ini ada kotak yang ini gitu warna hitam model ini mewah ya termasuk model packaging yang premium sih terus di dalamnya oh ini ada plus sama ini buku garansi tapi aku gak baca sih garansinya ada atau gak nanti kalau ada garansi aku cantumkan di link ya karena ini belinya langsung dari official store di Shopee gitu ya ya ini cara pemasangannya sih yuk kita langsung saja buka apa aja isi dalamnya oh ini ada dalam bentuk lab ya tulisan rocker oke oke jadi ada 3 item ya disini yaitu ada kabel TIS kemudian ada ya chargernya yang dimana disini ada kabel sepanjang 3 meter kemudian disini ada tombol on offnya ya kemudian ini adalah USB chargernya ini satu slot gitu dan ini ada penutupnya gitu waterproof dan juga anti debu oke kurang lebih seperti itu dan disini ada oh ini ternyata apa tempelannya jadi kalau kita mau nempel di bagian body mungkin untuk ininya apa namanya tombol on offnya yaudah tinggal ditempel aja tinggal dibuka 3M nya nanti dan kabelnya ternyata ini cukup tebal ya ini mantap sih jadi ini kayaknya aman sih kalau dia taruh di atas bagian dalam mesin bukan apa di bagian atasnya mesin itu kan kena hawa panas ya tapi kayaknya ini dengan ketebalan kabel yang seperti ini aman sih aku rasa ya gitu oke dan yang di bagian sini terdapat frame nya kalau aku baca di situ tadi fixing frame kalau tidak salah nah ini ini untuk dipasang di stang motor gitu dan nanti tinggal ditaruh di bagian atasnya ini untuk USB chargernya beserta ini ada dua baut sama mur ya ini oke jadi seperti itu guys kalau kalian tertarik bisa cek link deskripsi ya yang ada di video ini oke jadi dari aku cukup sekian untuk unboxing nya dan sekarang kita ayo lanjut ke bagaimana sih cara memasangnya di motor yuk simak terus videonya sampai selesai oke jadi sekarang kita akan pasang charger hp di motor yang mereknya roker ini ya nah caranya gini teman-teman bisa di cek di sini ya jadi pertama itu pasang dulu ini ini kebetulan aku udah pasang duluan ya bagian holdernya tujuannya apa supaya untuk naro ini tadi ya naro USB chargernya kemudian tombol on off nya bisa kalian atur sedemikian rupa di mana posisinya tapi kalau aku di sini nih naro nya di sini gitu ya kemudian kabelnya yang panjangnya diameter ini itu nanti dihasilkan ke bawahnya ke sini nih jadi ke bawah ini ya bersama dengan kabel-kabel yang lain terus masuk ke bawah tangki sampai ke bagian ini aki yang ini oke yuk cuma itu aja sebenarnya sih simple ya jadi kalau begitu yuk kita pasang charger nya sekarang pemasangan pertama yang kita lakukan adalah menempatkan fix sim frame pada stang motor lalu kencangkan bautnya dengan obeng plus selanjutnya menempatkan saklar di area yang sudah kita tentukan setelah selesai posisikan kabel charger serapi mungkin kalau bisa sejalur dengan kabel yang ada di motor dan kemudian menyembunyikan kabel di bawah tangki sampai ke bawah jok motor selanjutnya kita tinggal memasang kabel ke aki motor kabel berwarna merah dipasang pada kutub positif sedangkan kabel hitam di kutub negatif terakhir kita tinggal merapikan kabel dengan menggunakan kabel tis memasang lem 3M untuk saklar dan selesai akhirnya sekarang saya tidak perlu khawatir lagi ketika melakukan perjalanan jauh menggunakan motor alhamdulillah oke nah berarti dia bisa ya oke alhamdulillah akhirnya berhasil guys nah bagaimana apakah kalian tertarik untuk memasangnya di motor kalian kalau kalian tertarik dan ingin memilikinya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya guys jadi semoga bermanfaat dan cukup sekian dari aku jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati